Ada sebuah kejadian yang sangat membagongkan di salah satu sekolah di negeri tercinta kita ini Yaitu ada guru-guru yang sedang secara demonstratif dan didokumentasikan Itu menghancurkan HP-HP atau ponsel-ponsel dari siswa-siswanya Apa pasal? Kenapa mereka melakukan itu? Gara-gara siswa itu tidak disiplin Misalkan ketika dilarang bawa HP, malah bawa HP misalkan Atau ketika di dalam kelas mereka tidak boleh nonton HP, mereka malah melakukannya gitu Atau mereka main game berlebihan atau nonton yang aneh-aneh dan sebagainya dari HP itu Sehingga HP-nya disita dan kemudian dihancurkan Kemudian muncul juga pertanyaan sebenarnya Ngapain juga itu HP itu dihancurkan? Itu kan sebenarnya faedahnya banyak, manfaatnya banyak Kenapa nggak misalkan dijual gitu? Kenapa nggak diberikan kepada fakir miskin misalkan yang seperti itu ya? Nah kemudian jawaban dari guru itu tidak kalah membagongkannya Jawaban dari guru pada waktu itu adalah Ya karena kalau misalkan kami jual atau kami berikan kepada fakir miskin dan sebagainya Nanti akan muncul fitnah Misalkan kalau dijual nanti uangnya dipakai buat apa Kalau disumbangkan kepada fakir miskin nanti ada fitnah Jangan-jangan itu bukan fakir miskin beneran Tapi tetangga atau dulur siapa gitu ya Dari guru-guru itu Nah demi tidak memunculkan fitnah itu Demi tidak memunculkan tuduhan itu Maka secara demonstratif HP-nya dihancurkan Begitu Tapi bagi saya ini sebenarnya benar-benar tidak bermoral gitu Atau cacat moral yang luar biasa Kenapa seperti itu? Mari kita lihat redaksi kalimatnya gitu ya Jadi atau maksud dari kalimatnya Jadi guru itu menghancurkan handphone-handphonenya Demi menjaga nama baik agar tidak ada tuduhan atau tidak ada fitnah Bahwa uang penjualan handphone itu Kalau harus dijual Itu dimakan seenaknya Kan begitu ya Nah jadi sebenarnya dari situ Logika dari para guru itu adalah Demi menyelamatkan saya dari berbagai tuduhan Agar saya tidak di fitnah begini dan begitu Maka saya hancurkan properti orang lain gitu Kan berarti ini logikanya kacau kan Berarti orang ini tidak bermoral gitu Maksudnya demi menyelamatkan harga dirinya Demi dia tidak dituding Maka dia harus hancurkan properti milik orang lain Ya tapi ya sudah lah ya Kita sekarang misalkan masuk kepada ranah yang lebih legal